selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita belajar mengenai potongan ikan berdasarkan jenisnya ikan ada dua macam yaitu yang round fish yaitu ikan yang bertubuh bulat atau round fish ini ya yang bertubuh bulat kemudian yang kedua ini adalah ikan yang bertubuh pipih kita mulai dari yang berbentuk bulat yang berbentuk bulat ini jika bentuk bulat ini dipotong langsung jadi dipotong-potong dengan ketebalan satu setengah sampai dua senti satu setengah sampai dua senti ini namanya dart kemudian ikan yang dipotong dari bentuk ikan flat fish dari flat fish jadi ini yang bertubuh pipih yang langsung dipotong dengan ketebalan satu setengah sampai dua senti satu setengah sampai dua senti jadi ikan yang dipotong dengan ketebalan satu setengah senti ikan yang dipotong dengan ketebalan jika mempotong ikan akan mempotong ikan ikan itu jangan disisik beda dengan tadi yang bentuk teroncon yang teroncon tadi perlu disisik yang dipotong itu tidak usah disisik kenapa? karena itu untuk memudahkan pada proses skinning jadi kita mulai dari ekornya seperti ini ini harus 45 derajat ini sampai rasakan pada saat memotong ini sampai pada tulangnya atau durinya yang tengah kalau sudah sampai sini langsung diputar diputar kemudian terpotong ini belum file apa itu file? file itu adalah ikan yang tanpa tulang dan tanpa kulit karena ini masih ada kulitnya maka dilakukan proses berikutnya adalah proses skinning jadi proses skinning seperti ini dari ekornya tadi rasakan sampai pas kena bagian pada bagian kulitnya jika sudah disisik prosesnya jadi sulit jika sudah disisik prosesnya jadi sulit dari bentuk file ini dari bentuk file ini jika dilipat jadi file ini dilipat gini saja ditekak gini top jadi file yang dilipat ini ini namanya ini adalah isi dari kemudian yang berikutnya dari potongan atau file ikan yang digulung sebelum digulung bisa diberi isi dari file ikan yang digulung file ikan yang digulung file ikan yang digulung supaya gulungannya tidak tidak rusak ini ditusuk potongan ikan yang digulung seperti ini ini namanya paupie jadi setelah ini kemudian baru di poch atau diolah apa saja dari file ini yang dipotong dengan ketebalan satu setengah senti ini namanya supreme jadi yang seperti ini kemudian yang berbentuk pipi jadi lebih kecil lagi ini namanya koucon koucon sudah inilah macam-macam potongan ikan jadi mulai dari dar kemudian troncon file dari file yang dilipat namanya delais file yang digulung ini namanya paupie koucon kemudian dari file yang dipotong dari ikan bulat namanya supreme dari ikan yang bentuknya pipih namanya koucon itulah macam-macam potongan ikan dari potongan ikan itu nanti akan diolah menjadi masakan-masakan yang akan kamu olah di berikutnya demikianlah tadi mengenai potongan ikan terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati